Intro Halo mama di rumah, apa kabar? Hari ini kembali lagi di dapur mama bersama saya Dewi Bowo Dan saya akan memasak dua menu yang enak dan pastinya spesial yang mama bisa coba di rumah Masakan rumahan yang pastinya tidak lekang oleh waktu pasti dikembali oleh keluarga di rumah Sekarang muncul berbagai macam variasi menu dengan rasa-rasa yang lebih modern Tapi mam di rumah dan keluarga pasti selalu kangen masakan rumahan dengan bahan-bahan yang sudah ada sejak dulu Nah apabila mam ingin membuat masakan, rumahan dan juga ingin tahu resep-resepnya Mam bisa lihat di Instagram dan Youtube The Eye Family Sayur lombok ijo atau biasa dikenal dengan jangan lombok ijo Nah ini sudah ada sejak zaman generasi pendahulu kita Nah pastinya mam di rumah suka sekali nih mengenang masakan-masakan lama di rumah Yang mungkin dibuatkan oleh kakek nenek atau mbah kita di zaman dulu Kali ini kita akan buat dengan bahan utama, tempe dan tentu saja kita akan buat dengan lombok ijo atau cabai hijau Nah kita buat dengan bahan-bahan lengkap sebagai berikut Tempe Daging sapi vegetarian Lengkuas Garam Kaldu jamur Santan Cabai hijau Minyak untuk menumis Gula merah Daun salam Bawang merah, bawang putih Mam, ayo sekarang kita mulai masak dan kita potong-potong bahan-bahannya Kita ambil dulu cutting board Dan kita siapkan pisaunya Nah sebelum saya mulai, saya mau geprek dulu lengkuasnya ya mam Biar nanti sat-sat tinggal masukkan Nah biasanya kalau di zaman modern kita sebutnya persiapan ini sebagai misong plus atau mempersiapkan bahan-bahan supaya nanti pada saat kita sudah mulai memasak lebih mudah dan lebih cepat Sekarang kita karena jangan lombok ijo atau cabai hijau Kita bisa potong-potong cabai hijaunya dengan melintang seperti ini Kalau cabai hijaunya sudah terpotong semua seperti ini Kita bisa letakkan di piring yang tadi Untuk nanti bisa kita mudah untuk memasukkan ke masakan kita atau ke wajan kita Nah cabai hijau sudah siap Seger sekali ya mam Kalau kita masak ini Lalu saya akan mulai potong-potong daging sapi vegetariannya Sudah terpotong semua Untuk daging sapi vegetariannya Kita bisa pindahkan di wadah Nanti tinggal masuknya Ke jangan lombok ijo ini Nah mam pasti bertanya-tanya aduh jangan lombok ijo ini pedas sekali gak ya Tentu enggak mam Pada saat sudah dimasak berbandingan dengan tempe Dan tentu saja daging sapi vegetariannya Nanti cabai hijaunya akan terasa seperti sayuran Ya agak pedas sedikit tapi tidak sepedas kalau kita pakai cabai rawit ya mam Jadi mam jangan khawatir Ini tidak pedas ya mam Kita buka dulu tempenya Dan tempenya bisa mam potong Sesuai dengan potongan favorit mam di rumah Tapi kali ini saya akan buatnya Memanjang dan agak kotak sedikit ya mam Kita potong dulu Tempe ini memang biasanya favorit keluarga di rumah ya mam Nah kita akan potong panjang-panjang seperti ini Tempe Jaging sapi vegetarian Cabai hijau Sudah siap Dan sekarang kita akan potong-potong Bawang merah dan bawang putihnya Atau kalau mam mau bawang merah dan bawang putihnya Juga bisa di blender ya mam Atau misalnya seperti saya Saya suka hancurkan dulu bawang merah dan bawang putih Lalu biasanya saya simpan di freezer Kotak-kotak seperti ice cube Sehingga kita kalau tiap mau memasak tinggal mengeluarkan bawang merah dan bawang putih Sangat bisa ya mam Mam sudah kita cacah kasar bawang putihnya Dan juga iris tipis bawang merahnya Sekarang waktunya kita masak Jangan lombok icunya Ayo mam kita panaskan wajannya Kita masukkan minyaknya Dan kita panaskan minyaknya Kemudian Kalau sudah minyaknya panas Kita bisa masukkan bawang merah dan bawang putihnya Kita tumis dulu ya mam Sampai bawang merahnya berubah warna Dan juga harum Kalau sudah wangi seperti ini Kita bisa masukkan cabai hijaunya atau lombok hijaunya mam Wah ini yang bikin lebih wangi lagi ya mam Wah Mam seperti ini aja ya mam Dikasih kecap sedikit Kita bisa makan sama tempe goreng Dan masih panas Kalau cabainya sudah tercampur semua Kita bisa mulai masukkan Daging sapi vegetariannya Dan juga tempenya Ini masak yang sat-sat Cepat dan pasti enak ya mam Begini saja pakai kecap juga sudah bisa dimakan ya mam sebetulnya Karena kita hari ini mau bikin jangan Maka kita akan masukkan langsung Santan ya Semua udah campur enak nih mam Sekarang kita masukkan santan ya mam Nanti kita biarkan dia merasuk dan Mendidih Sampai semuanya Bahannya Lebih Sedikit cairannya Kita biarkan Sampai Cairannya meresap Kira-kira berkurang seperempat Setelah mendidih Kemudian Kita bisa sajikan Nah Sambil Jangannya sudah masuk seperti ini Kita bisa mulai memasukkan Bumbu-bumbunya Kita masukkan tadi Lengkuas Yang sudah kita geprek Supaya Aromatiknya lebih keluar Nanti hati-hati ya mam Jangan sampai Lengkuasnya tergigit Kemudian kita masukkan juga Garam Lalu kita masukkan Kaldu jamur Dan kita juga masukkan Gula merahnya Dan jangan lupa mam Kita Tambahkan Aromatik satu lagi Yaitu Daun salam Mam Sudah mendidih Wangi Dan sudah Tes rasa juga Tinggal Kita Sajikan Di piring saji Kemudian kita tambahkan Bawang goreng Supaya lebih gurih Dan sedap Kita matikan kompornya Dan Kita bisa Tata sekarang Wah ini Kalau mam ada disini Aduh Lombok hijau Tempe Dan Rasa dari bumbu-bumbunya Sudah merasuk ya mam Kita akan Pindahkan kesini Hmm Ini tinggal Siapkan Nasi hangat saja ya mam Dan Jangan lupa mam Taburannya Kita siapkan Bawang goreng Atau Berambang goreng Ini Biasanya jadi favorit Keluarga saya nih mam Di rumah Hmm Wangi Sedap Ini dia mam Jangan Lombok hijau Atau Sayur lombok hijau Kita Sudah siap Untuk dinikmati Bersama nasi hangat Bersama keluarga Tercinta Nah Mam Langsung Dicoba Jangan lombok hijau Atau Sayur cabai hijau Ini Didominasi oleh Cabai hijau Tentunya ya mam Banyak yang mengira Kalau makan cabai Hanya akan Membuat perut sakit Jangan salah mam Mengkonsumsi cabai Dengan porsi yang pas Bisa memberi manfaat Yang baik buat tubuh Bisa meningkatkan imunitas Menjaga kesehatan tulang Dan gigi Serta Menjaga kesehatan mata Dan pengelihatan Menjaga kesehatan mata Dan pengelihatan Dan pengelihatan Dan pengelihatan Dan pengelihatan Terima kasih.